Halo Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya di DGS Official. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang tulisan dari Pendeta Gilbert Lumoindong yang ditanggapi oleh Pastor Ino Ngutra mengenai kata Pastor menikah dan menurut Pendeta Gilbert yang tidak menikah itu Pastor. Nah, sebelum saya menjelaskan atau mengambil apa yang ditulis oleh Romo atau Pastor Ino, saya akan memberikan pandangan terlebih dahulu. Menurut saya, Pendeta Gilbert ini menyampaikan ucapan-ucapan yang sembarangan saja. Dan juga menurut saya, ini menunjukkan bahwa dia bukanlah seorang rohaniwan yang mempunyai pengetahuan yang mumpuni. Mengapa demikian? Karena dalam setiap ucapannya selalu menimbulkan kontroversial, termasuk juga dalam tindakannya ketika dia memakai kasula dalam sebuah pernikahan. Itu juga tindakan yang menimbulkan keresahan bahkan menimbulkan tanggapan-tanggapan yang begitu banyak, baik dari pihak Katolik maupun dari pihak Protestan sendiri. Nah, kita akan melihat apa yang ditulis oleh Pendeta Gilbert Lumoindo. Nah, Bapak Ibu, jika melihat tulisan ini, pasti Bapak Ibu juga akan tertawa. Karena dia sendiri dalam tulisan ini, dia tertawa juga. Pendeta Gilbert tetap tertawa. Nah, saya bacakan, mungkin Bapak Ibu juga bisa membaca di layar Bapak Ibu. Jadi, yang menulis ini adalah hamba Tuhan. Namanya Gilbert Lumoindo. Dikatakan demikian, Bapak Ibu, dalam statusnya di Facebook ya. Sekedar meluruskan agar jelas, mungkin bisa minta juga bantuan rekan-rekan Romo meluruskan. Sehubungan terlalu banyak pandangan keliru tentang mengapa kok pastor menikah. Tanda tanya. Jadi, rekan-rekan yang hebat, yang tidak menikah itu pastor. Ya, perbedaannya pakai U dan O ya, Bapak Ibu. Pastor. Kemudian, captionnya adalah ketawa. Ya, pendeta Gilbert memberi ketawa di situ. Kelihatan kan, Bapak Ibu, bahwa dia orang yang mau membuat sensasi kan. Kemudian dilanjutkan, Bapak Ibu. Mudah-mudahan jelas, pastor berasal dari bahasa Belanda. Nah, ini konyol, Bapak Ibu. Karena apa? Kata pastor itu bukan dari bahasa Belanda. Ya. Di bahasa Indonesia disebut Romo. Nah, ini lebih konyol lagi. Karena apa? Kata Romo itu dari bahasa Jawa, Bapak Ibu. Bukan dari bahasa Indonesia. Kan lucu ini, pendeta. Masa Romo itu berasal dari bahasa Indonesia. Saya kira ketika belajar bahasa Indonesia dulu mungkin nilainya 9. Makanya dia mengatakan, Romo itu berasal dari bahasa Indonesia. Padahal Romo artinya Bapak dalam bahasa Jawa. Ya. Kemudian dia mengatakan, di bahasa Inggris disebut father. Nah, ini baru benar, Bapak Ibu ya. Di bahasa Inggris memang dipanggil father kepada pastor. Tapi konteks yang kita bicarakan ini, sekarang ini adalah di Indonesia. Ya. Yang sudah lazim. Oke. Bapak Ibu, saya akan lanjutkan. Bagaimana tanggapan pastor Ino Ngutra. Nah, yang saya sampaikan tadi tanggapan saya, Bapak Ibu. Nah, sekarang tanggapan dari pastor Ino Ngutra. Nah, nanti juga saya akan tambah-tambahkan sedikit supaya agak sedikit ada sentilan-sentilun, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini tanggapan Romo Ino atau pastor Ino. Kenapa saya sebutkan pastor nanti, pendeta Gilbert putar lagi nanti. Karena dia bilang, ini Romo ini dari bahasa Indonesia katanya ya. Oke. Tanggapan Romo Ino, Bapak Ibu. Kata pastor. Nah, ya. Romo Ino mengatakan demikian. Bapak pendeta benar bahwa istilah pastor di negara-negara berbahasa Inggris digunakan oleh gereja protestan untuk menyebut para evangelis atau pendeta. Sedangkan dalam kalangan katolik, lebih menggunakan kata father. Ini benar, Bapak Pendeta. Karena sewaktu saya, maksudnya sewaktu Romo Ino di Filipina, biasanya umat katolik memanggil Romo Ino sebagai father Ino, bukan pastor Ino. Nah, ini konteksnya di luar negeri nih, Bapak Ibu ya. Oke. Kita lanjutkan. Sebaliknya, menurut Romo Ino, untuk banyak denominasi di Filipina, mereka memanggil pemimpin agama mereka sebagai pastor. Misalnya, pastor Manalo, yang di Indonesia pasti dipanggil pendeta Manalo. Nah, kekeliruan Bapak Pendeta, menurut Romo Ino, saya tidak tahu Bapak mengambil etimologis kata pastor itu dari mana. Nah, ini tadi yang Bapak Ibu ya, ya saya komentari ya Bapak Ibu ya. Kata Pendeta Gilbert, kata pastor itu dari bahasa Belanda. Oke. Saya lanjutkan. Tapi, dalam gereja katolik, kata pastor diambil dari kata bahasa latin, yaitu pastor, yang artinya gembala. Jika Bapak Pendeta membaca pada Wikipedia saja, maka istilah pastor dalam kalangan kita di Indonesia lebih lazim dipakai oleh gereja katolik, dan bukan protestan atau denominasi yang Bapak pimpin. Selanjutnya, kita akan melihat lagi tanggapan Romo Ino. Nah, istilah pastor tadi Bapak Ibu. Jadi, Pendeta Gilbert ini bermain-main dengan kata-kata Bapak Ibu. Yang huruf O diubah menjadi U. Nah, ini kan permainan bahasa. Dan ini juga, menurut ini tanggapan saya ya, kemungkinan ada maksud dia mengaburkan makna. Makna dari kata pastor itu sendiri, supaya seolah-olah gereja katoliklah yang salah memakai. Oke. Romo Ino melanjutkan. Istilah pastor, Bapak Pendeta mengatakan bahwa kata ini berasal dari bahasa Belanda, yang dalam bahasa Indonesia disebut pastor. Nah, ketika Romo Ino mencari di internet dan bertanya langsung kepada pastor Belanda, yang masih ada di Maluku, dan beliau mengatakan bahwa istilah pastor itu bukan bahasa Belanda. Justru bahasa Belanda menggunakan dua kata, yakni pastor, istilah untuk diakon dan katekis atau awam. Nah, dan pastor, O-nya dua ya, pastor untuk imam atau pastor gereja katolik. Jadi, Bapak Pendeta yang terhormat dari Belanda manakah Bapak Pendeta mengambil kata pastor itu? Nah, itu pertanyaan Romo Ino. Saya kurang tahu apakah nanti Pendeta Gilbert menjawab apa yang ditanya Romo Ino setelah saya muat di Youtube ini. Kita tunggu saja, ya. Saya lanjutkan, Bapak Ibu ya. Selanjutnya, kata Romo Ino. Lagi pula, kata pastor itu tidak persis terjemahannya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Romo. Baik kata pastor maupun Romo adalah kata yang biasanya digunakan di Pulau Jawa secara khusus untuk menyebut para pastor katolik. Oke? Jadi, Romo tadi itu bukan dari bahasa Indonesia, tapi dari bahasa Jawa, ya. Karena nilai bahasa Indonesia Pendeta Gilbert 9 ketika sekolah, maka dia mengatakan Romo itu berasal dari bahasa Indonesia dan pastor itu berasal dari bahasa Belanda. Itu karena Pendeta Gilbert sangat pintar, ya. Oke. Kemudian Romo Ino melanjutkan, agar menambah pengetahuan Bapak Pendeta bahwa kata pastor lebih khusus digunakan di Pulau Jawa dan kata Romo memang akhir-akhir ini sudah digunakan di banyak pulau di Indonesia. Dan bila Bapak Pendeta datang ke Maluku atau Papua atau juga ke daerah Sumatera, maka orang katolik lebih suka memanggil para pastor katolik dengan sebutan pater atau pastor. Tapi, Bapak Pendeta Gilbert bukan pastor yang menikah, ya. Bapak Pendeta Gilbert, ya. Karena pastor yang menikah itu hanya bapak, ya. Oke? Kita lanjutkan pendapat Romo Ino. Romo Ino membeli catatan kecil. Beliau mengatakan, di titik ini Bapak Pendeta menggunakan kata-kata yang cukup menarik, ya. Dan mudah-mudahan Bapak Pendeta sudah mengerti dari penjelasan Romo Ino ini. Kemudian, Romo Ino mengatakan, mudah-mudahan Bapak Pendeta juga tidak dipermalukan karena Bapak Pendeta ini sangat berpengetahuan. Meskipun Romo Ino menulis di sini kurang berpengetahuan. Tapi, saya berpendapat bahwa Bapak Pendeta ini sangat berpengetahuan. Sehingga menemukan kata-kata yang tidak ada sama sekali dalam bahasa tertentu, Bapak menemukan etimologisnya. Contoh tadi, ya. Kata pastor berasal dari bahasa Belanda. Kata Romo berasal dari bahasa Indonesia. Ini hanya Bapak yang mengerti etimologisnya dari mana, ya. Oke? Mungkin Bapak lebih cocok dikasih gelar profesor karena menemukan kata yang belum pernah ada selama dunia ini ada sampai abad sekarang, ya. Oke, Bapak. Saya lanjutkan, Bapak, ya. Oke? Sekarang, dengan membaca penjelasan dari Romo Ino, mungkin Bapak Pendeta bisa bertanya secara jujur kepada diri sendiri. Ya, Bapak Gilbert Lumendong, ya. Siapa yang kurang pengetahuan, ya, Bapak. Ya, Bapak Pendeta yang sangat luar biasa. Yang menemukan kata yang belum pernah ada, ya. Kata pastor katanya dari Belanda. Kata Romo dari Indonesia. Oke, ini sebenarnya layak mendapatkan gelar sebagai profesor, ya. Jadi, menurut Romo Ino, Bapak Pendeta Gilbert, orang jujur itu dikasihani Tuhan, loh, Bapak Pendeta. Seperti yang Bapak Pendeta selalu sampaikan dalam khutbah-khutbah Bapak. Dan saya selalu dengar khutbah-khutbah Bapak, meskipun kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataannya, Bapak Pendeta, ya. Oke, jadi saya sih tidak menghakimi Bapak Pendeta, tapi kadang-kadang juga sesuai, sih. Ya, oke. Selanjutnya, Romo Ino memberi kesimpulan seperti ini, Bapak Pendeta. Ya, kesimpulannya yang pertama adalah, Mungkin alangkah baiknya, karena kita berada di Indonesia, maka biarlah kita tetap pada sebutan yang sudah dikenal umum oleh jemaat Kristen dari berbagai gereja dan denominasi. Istilah pastor, biarlah digunakan oleh para imam dalam gereja katolik. Sedangkan, para pemimpin gereja protestan untuk semua denominasi, biarlah kalian gunakan istilah pendeta atau evangelis, atau apapun yang lain menurut kebiasaan denominasimu. Itu kata Romo Ino, ya, Bapak Pendeta, bukan kata saya. Kalau kata saya sih setuju juga, tapi ya, kalau nyontek-nyontek sedikit nggak apa-apa lah, supaya ada juga kerinduan-kerinduan Bapak Pendeta yang tersalurkan. Oke, yang kedua, Bapak Pendeta. Oh, bukan yang kedua, Bapak Pendeta, ya. Lanjutan dari tadi, oke. Ini bukan berarti istilah pastor, hanya atau milik khusus gereja katolik. Tapi, biarlah jangan membingungkan jemaat dengan istilah-istilah. Mungkin di masa depan, istilah itu sudah digunakan secara umum, ketika sudah banyak orang berbicara dalam bahasa Inggris di Indonesia. Ya, Bapak Pendeta, ya. Seperti yang Bapak Pendeta tadi, saya juga mengharapkan, sih, di Indonesia nanti suatu saat memakai bahasa Belanda. Karena kata pastor itu berasal dari bahasa Belanda, menurut Bapak. Dan juga, saya berharap juga, kata Romo, ya, karena hanya biasanya dipakai di Pulau Jawa, mudah-mudahan di kemudian hari yang menurut Bapak itu dari bahasa Indonesia, itu juga masuk dalam kamus. Dalam kamus bahasa Indonesia, disebutkan Romo, berasal dari kata Indonesia yang artinya ini. Nah, ini saya berharap ini, Bapak Pendeta, setelah Bapak Pendeta menemukan etimologisnya. Siapa tahu, ini adalah penemuan baru, Bapak Pendeta. Dan dengan itu, Bapak Pendeta mendapatkan gelar Profesor Dr. Hamba Tuhan Gilbert Blumoindo. Ya, itu sangat keren. Jadi, saya mengharapkan juga yang baik-baik buat Bapak. Saya lanjutkan. Bapak Pendeta, kesimpulan dari Romo Ino nomor dua, mengatakan demikian. Kalau memang ada kebiasaan atau istilah baru yang digunakan oleh Bapak Pendeta, seperti pastor, dan juga mengenakan busana rohani yang disebut Kasula, yang Bapak kenakan minggu lalu dalam sebuah pernikahan, baiknya, Bapak Pendeta, jelaskan kepada jemaatmu mengapa sampai sekarang Bapak harus menggunakan. Sebab dari dulu tak pernah menggunakannya. Nah, ini saya juga berpikir nih, Bapak Pendeta. Bapak Pendeta mempunyai misi, misalnya ya. Misi ya. Karena Bapak Pendeta belum menanggapi, saya mungkin menebak-nebak nih, Bapak Pendeta. Apakah Bapak Pendeta mempunyai misi untuk menarik orang Katolik supaya ikut gereja Bapak? Nah, ini saya kurang tahu nih, Bapak ya. Mungkin ada juga sih seperti itu. Karena apa? Karena orang-orang awam yang belum tahu secara detail tentang iman Katolik, bisa saja mengira bahwa Bapak Pendeta, apalagi Bapak Pendeta tadi sudah menjelaskan, bahwa pastor itu menikah. Dan pastor itu tidak menikah. Nah, siapa tahu? Umat Katolik ikut Bapak gitu kan? Bisa menarik umat kan bertambahkan jumlah umatnya. Nah, siapa tahu dengan bertambah jumlah umatnya, ya, pundi-pundinya juga bertambah. Itu saya juga kurang tahu ya. Tapi, dengan tulisan Bapak itu, saya melihat bahwa Bapak itu berusaha mengaburkan makna dari kata pastor. Apalagi Bapak menemukan etimologis baru. Nah, ini luar biasa nih, Bapak Pendeta ya. Jadi, mungkin Bapak Pendeta mempunyai motivasi memakai istilah-istilah Katolik itu untuk menarik umat dari umat Katolik ya, Bapak Pendeta ya. Nah, saya sih menunggu tanggapan dari Bapak sebenarnya. Jadi, nanti kalau ini Bapak baca atau lihat di Youtube, saya harap Bapak sih menanggapinya. Jadi, supaya kita tahu nih motivasi Bapak ini. Nah, kalau motivasi Bapak untuk mencari umat, aduh Bapak, Bapak. Itu mencari umat, pakailah cara-cara yang intelek. Ya, karena Bapak kan orang yang dicontoh, orang yang telah dani, masa cara-cara yang tidak intelek yang dipakai Bapak? Ya. Oke, Bapak, saya lanjutkan. Karena saya mengetahui bahwa Bapak sudah pintar, maka saya tidak perlu berpanjang lebar. Oke. Yang nomor tiga, kesimpulan dari Romo Inu Mutra. Ya. Yang nomor tiga itu, Romo Inu mengatakan demikian, Bapak. Saya tetap setuju dan selalu dengan ajakan Bapak Pendeta untuk fokus pada penyebaran Injil dan pelayanan kasih. Nah, ini kalau gereja Katolik tidak perlu dipertanyakan Bapak Pendeta. Bapak Pendeta bisa melihat saja lah, apa yang telah dibuat gereja Katolik selama 21 abad ini. Jadi, Bapak Pendeta tidak perlu ajarkan ikan berenang, ya. Oke. Tapi harap juga diperhatikan Bapak Pendeta, kata Romo Inu, ya. Agar kita tidak menjadi sumber masalah, karena sesungguhnya dalam kekristenan, orang akan menilai kualitas iman kita. Bukan dari kepintaran merangkai kata, tapi pada kesaksian hidup. Nah, kalau Bapak Pendeta menurut saya sudah dua-duanya sih, merangkai kata, iya. Menemukan kata yang tidak ada, iya. Ini, profesor ini. Kemudian, kesaksian hidup Bapak, wah keren. Memakai kasula ketika menikahkan artis. Nah, ini kesaksian hidup yang baik-baik Bapak Pendeta. Kenapa? Karena Bapak Pendeta menyaksikan hidup Bapak Pendeta, mempunyai kerinduan untuk membangkitkan tradisi-tradisi Katolik di gereja Bapak. Nah, saya senang dengan itu, Bapak Pendeta. Saya tidak melarang Bapak untuk memakai itu. Tetapi, Bapak Pendeta harus punya motivasi yang benar, ya. Tapi, kurang tahu motivasinya apa, ya. Itu yang kita tunggu, nih. Kita tunggu tanggapan Bapak terhadap apa yang sudah Bapak lakukan. Oke, Bapak Pendeta. Saya lanjutkan Bapak Pendeta. Ini bagian akhir Bapak Pendeta. Karena Bapak Pendeta mungkin sudah mulai bosan dengan pembahasan ini. Ya, saya persingkat saja. Karena juga saya mengutip tulisan Romo Ino. Jadi, Bapak Pendeta, Romo Ino mengatakan demikian, Bapak Pendeta. Jangan sampai apa yang diucapkan berbeda apa yang dipraktekan. Saya yakin Bapak Pendeta sudah mempraktekan dan melakukannya dalam ucapan. Ya. Akhirnya, saya meminta maaf bila ada kata dan kalimat yang menyinggung hati dan rasa Bapak Pendeta. Salam hormat penuh kasih dalam Kristus. Romo Ino Mutra alias Rinong Dub in Altum. Nah, itu Bapak Pendeta. Saya sampaikan tanggapan dari Romo Ino dengan sentilan-sentilum sedikit dari saya. Meskipun, apa yang saya katakan, mungkin Bapak Pendeta pikir, ah, apa ini gunanya. Tapi, saya harap sih Bapak Pendeta juga memperhatikanlah apa yang saya sampaikan itu. Sehingga, di kemudian hari Bapak Pendeta tidak melakukan hal-hal konyol itu. Atau tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang membuat orang tertawa karena apa? Karena apa yang Bapak ucapkan itu tidak ada dalam sejarah. Ya. Contoh. Ya, saya ulang lagi, Bapak Pendeta. Karena saya menarik sekali kata-kata ini, Bapak Pendeta. Kata pastor berasal dari bahasa Belanda. Oke, Bapak Pendeta ini penemu ya. Penemu. Menemukan kata pastor dari bahasa Belanda. Tapi, pastor itu sendiri bahasa Inggris loh, Bapak Pendeta. Nah, kalau asal-aslinya kan tadi kan dari bahasa Latin, Bapak Pendeta. Tapi, ternyata Bapak menemukannya dari Belanda. Oke, kata Romo. Kata Romo Bapak temukan di bahasa Indonesia. Kalau orang Jawa ketemu dengan Bapak, ketahu pasti. Ya. Karena Romo itu dari bahasa Jawa. Bahkan, Romo itu digunakan untuk orang yang dihormati. Bukan hanya pastor. Ya. Karena, memang begitulah dalam budaya Jawa. Jadi, kalau ada orang Jawa ketemu Bapak, nanti ucapkan aja. Bilang ke mereka, kata Romo itu berasal dari bahasa Indonesia. Bilang ke mereka ya. Kalau ketemu teman-teman dari Jawa. Itu sangat luar biasa, Bapak Pendeta. Karena, nanti pasti mereka berkata. Waduh, luar biasa Bapak Pendeta bisa menemukan kata ini. Yang tidak pernah kami temukan. Nah, itu saya anjurkan Bapak Pendeta sebenarnya. Jadi, tidak apa-apa lah. Jadi, untuk intermezzo aja ini, Bapak Pendeta. Oke. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang menonton DGS Oficial. Saya berterima kasih karena Anda terus menyaksikan video-video saya. Dan, saya berharap mudah-mudahan menambah wawasan. Dan, terutama, semoga juga Bapak, Ibu, terutama orang-orang Katoli dan orang-orang Kristiani lainnya. Yang selama ini juga bingung tentang ini. Juga memahaminya dengan baik. Salam sejahtera untuk kita dan sampai jumpa. Shalom. Selamat menikmati.